Arena 24, 24 gantangan, Gaspol! Pol, 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 Gaspol! Mandinya berarti seminggu sekali? Seminggu ya sekali, kalau mau turun aja dia mandinya. Paling kalau di Umbar, seminggu dua kali lah masuk Umbaran, tapi nggak mau mandi. Di hari Hanya? Pas mau naik aja, tiga season baru di Jorjangkrik dia. Iya, empat, kalau nggak lima, sama oleh Tunggong tujuh udah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Aku channel Arena24, 24 gantangan, Gaspol! Gaspol! Pol, 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 Gaspol! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ngadem di bawah pohon, gede banget. Pokoknya kalau orang kampung bilang, merada-rada angker. Semoga angkernya ini membawa kebunungan buat kita. Karena ini amin, amin. Dan karena itu lagi banyak burung di jantung, tuh. Seperti yang ada lomba. Ini main session itu apa ini? Session 12. Masih ada waktu, kita dua session lagi ya. Empat session. Wih, bang Miun! Tiketnya sebutin dong. Tiketnya, tiket sesi 12. Nah, sebelum kita bicara ke sesi 12, sebelum kita bicara keburunya, perkenalkan dulu dong. Saya dengan siapa ini? Saya dengan Surya Jali. Bang Surya Jali dari? Garuda Muda SF Klener. Garuda Muda SF Klener. Di kawal sama siapa? Sama Bang Dang Condet ini. Nah, ini saya mau tanya. Bang Dang Condet? Bang Surya Jali Klener. Jauh. Namanya Punayama. Orbit dari Jawa Tengah, Kelaten, misalnya ada burung. Orbit dari Bang Dang apa? Bang Dang. Jadi Bang Dang yang rawa. Iya, meti. Terus, ini sudah ketemu sekalanya, saya serai Pak Ajak, Kelender. Demonsi, saya serai. Awal burung ini dari Jawa? Jawa. Beli ini berapa? Beli 4.500.000. Punayama. Punayama, ya. Masih, 500. Sudah berapa lama? Sudah ada sebulan di tangan saya, baru sebulan. Jadi sebulan lalu, 4.500.000. Sebulan lalu? Iya. Sudah juara? Sudah sering masuk 5 I.O. Ini masalahnya. Di 5 I.O. Dia enggak di... Murah amat di burung. Pagi kali barat, mungkin orang puyeng apa orang butuh bang Suri. Oh begitu. Pak Ajak ini sudah termasuk menguasai murah. Dia sudah berapa kali mengorbitin salah satunya pitung yang diambil sama salah satu juri masterpiece yang kita enggak usah sebutin namanya. Sekarang masih eksis itu olahan Pak Ajak Klender juga. Masa gini, Pak Ajak. Kok mudah banget jadi juara? Rasen banget. Asal kita tahu settingan aja bang deh ya itu. Kalau setting burung udah tahu, mungkin ngunci, sabar. Asal tahu udah ngunci dia. Nah, di atas masalah settingan. Ini kan prosesnya cuma sebulan nih. Iya. Segitu berluntung nggak berat? Iya. Alhamdulillah. Berluntung berat kan? Karena kita gini, kalau burung prospekan, burung bagus, siapapun tahu. Iya. Siapapun ngerti. Yang jadi pendala kadang-kadang untuk prosesnya di juaranya ini kan agak lumayan. Lumayan ya. Kalau sebulan ini kan ya luar biasa begitu lah. Yang ada bulunya aja dibeli bisa sampai nilainya tinggi. Yang bulunya masih mampu nggak ada bulunya, jeli. Punayama. Namanya setelah dipajat, kesenama Punayama, setelah di juara. Apa nih Punayama rahasiannya nih? Hariannya, rawatan, kelebihannya. Kita lihat kelebihannya juga ya. Kelebihan dia kalau buang materi, nyambung-nyambung dia om dia. Nggak, rapet dia. Materinya rapet dia. Terus? Iya, dari awal ya. Dia rapet materinya nggak. Jadi, hanya sebentar, nyambung materi. Kalau gaya yang sujud-sjud atau? Oh, gayanya dia gaya tembak dia om, burung tembak dia. Buat materi tembus dia. Bagaimana sujud ya? Iya. Gini ya? Iya, burung gaya. Ini tembak aja dia. Tembak ya? Iya. Tapi, tembakannya ini kan irama lagu nih. Iya, irama lagu. Kalau tembakan dia kan tonjolan aja. Tonjolan dia. Iya. Irama lagunya tetep main juga. Main dia. Kalau ini dia nggak satu materi dia, nyampe tiga materi, buang tembakan dia. Kalau ngembak dia. Wah, ayo Punayama, emang pajat ini. Tangan dingin dia, aneh salut. Aneh kasih salaman tadi, wang curut. Iya, bener-bener. Iya, bener-bener. Tentang wajah, lihat-lihat. Karena, dengan olah lagu belum nama, udah bisa. Lai total, langkah setia, kita tahu. Tapi, jadi, apa sering mengalami jodoh seperti ini? Masihkah, nyari-satunya? Prosesnya lama om, dia nyampe nunggu setahun, saya baru. Biasanya? Iya. Baru Punayama ya? Baru Punayama agak, agak cepat ya, sebulan langsung adaptasi udah sama juragan yang baru, ya oke. Nah, itu kelebihannya udah, kejarahnya udah, awalnya 4.500.000, gue agak-agak senyum, kecil. Gue senyumnya kecil. Senyum tapi gue sedih. Gue punya di rumah udah 2 bulan, belum apa-apa? Eh, gini, untuk rawatan ini, pengenungnya gimana? Kalau rawatannya dia tanpa jemur deh om. Iya, tanpa jemur. Tanpa jemur? Iya, tanpa jemur, ya. Kalau jemur, jemur perodong deh. Sauna aja, sauna. Sauna aja, iya. Tapi jemur sauna kan ada yang peks ini? Apa ini? Enggak. Hanya sengah jam aja dia kalau jemur deh. Oh, belum sauna, kalau sengah jam. Iya. Abis mandi kan? Enggak, kalau mau turun aja deh sauna. Mandi? Mandi, kalau mau turun malamnya dia mandi. Mandi malam? Eh, mandi malam, ya. Setiap hari mandi nggak? Enggak, nggak mandi. Siapa mau turun aja dia mandi. Mau turun hari minggu, berarti malam minggu dia mandi? Iya, Sabtu malam minggu. Sore. Sore ya, jam lima an. Kalau sebuah jemur ya sama jemur. Kalau sebuah jemur ya sama jemur. Kalau sebuah jemur. Jemur jemur. Atau sih, mandinya berarti seminggu sekali? Seminggu ya sekali. Kalau mau turun aja dia mandinya. Paling kalau di umbar, seminggu dua kali lah masuk jembaran. Tapi nggak mandi. Misalnya hari Senin sama Jumat atau Sabtu mau turun itu. Nah, di jembaran biasanya orang kan kasih kerama mandi. Iya, ada juga kerama mandinya ya. Oh, mandi di situ aja. Di situ aja ya. Di kerambah. Enggak jemur. Enggak jemur ya. Karena orang, ya gitu lah bro. Jadi, banyak misteri untuk nyatin burung sampai kerja di Jantang ya. Dan itu faktor kebiasaan kita juga. Belum tentu, di burung lain itu bisa. Bisa, sama. Beda-beda emang settingan ya. Dalam murah itu, kita harus tahu karakter dulu. Kita harus menguasai tahu juga karakter dimana itu. Kita harus tahu itu dalam murah. Terutama yang musuh. Gak semuanya orang gampang baca karakter dulu. Itu harus butuh proses. Iya, sekian tahun baru bisa tahu ya. Kalau, Pak Ajar, udah berapa lama sih yang murahnya? Dari COVID, semulai COVID itu om 2019 ya. 2019-an ya pas COVID lagi. Ini pukau sujuki teladan, paling teladan. Sujuki Cibitung apa, Jant? Tambun. Oh, sujuki tambun. Tambun di Cibitung lepet lah. Ya, dekat. Terbaik sujuki. Ini pukau sujuki nih, enak lu nih. Terus ini untuk extra foodinya kan udah minta banget. Dia hariannya rendah deh om. Jangkrik. 4 kalau nggak 3 hariannya deh. Pagi sore. 44 atau 33? 43. Pagi 4, sore 3. Oh, kayak ulot Hongkong gitu? Iya, enggak. Kalau harian enggak ulot Hongkong. Paling kalau mau turun aja deh ya. Keroto? Keroto kalau mau turun aja deh. Oh, jadi hariannya ke 3 pagi. 4 sore, Jant? Iya. Ulot Hongkongnya kalau mau turun di hari 1 atau di hari ini nih? Hari ininya dia mau turun. Di lapangan. Di lapangan dia. Di lapangan aja. Kalau udah jomongin. Jomongin. Sehati udah sama Pak Ajat. Unayama, Unayama. Kenapa Bang Culik? Pak Ajat ini, saya amat ya. Dia selalu jagoan-jagoannya dinamain nama-nama orang Jepang. Kasogi, Unayama, Arikato. Susuki Pak. Susuki. Ini kan karyawan Susuki. Dia terbawa lah. Iya. Boss, nama Boss itu. Karyawan, nama Gurinya nama orang Jepang semua. Nama Boss Susuki. Amurai. Karyawan Susuki ini, Boss Susuki. Ini adain epen loh, Mbak. kalau mau berangkat kasih kroto lima dia kalau berangkat aja udah ngomong sama kroto aja mau berangkat dari rumah ya sekedarnya ya di hari hanya pas mau naik aja tiga season baru di jor jangkrik dia iya empat kok enggak lima mauletongong tujuh udah itu aja itu aja ya nggak lagi nggak lagi murah kejuaraan ngawakannya murah juga jadi betul-betul juara menang banyak ini ini warga teladan karyawan teladan nggak mungkin warga ketawa-ketawa terus ini jadi punayama berbau-berbau japan karena efek faktor pekerjaan mempengaruhi pelatih kita ya nggak kasih nama apa Arashi itu kan ada mes motor sobon ada 15 murah yang masih di namanya dan semoga hari ini punayama memberikan prestasi yang terbaik amin amin soalnya biar bangdang yang kebahagiaan pulang juga kan enak mantap hehehe banyak-banyak ya sama-sama ini kita ada sering-sering masalah perawatan bisa menambah kasanah temen-temen khususnya nyuwi yang lagi cari-cari settingan jangan pernah putus asa tapi jangan memaksakan juga dan semoga dengan kita saling-sering ini yaitu Oh ternyata ada seperti ini kalau ternyata ada seperti ini mungkin yang belum ketemu sepertikan bolehlah saya nih burung yang kita miliki kalau kita berikan kasih sayang itu dia pasti akan bales budi benar-benar ya bang jelek ya benar 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 ya arena 24 gaspol apa yang digas gantung terus gantung terus gantung mundur gantung mundur mulai bantu kondangan kondangan cari setting ulang hehehe ada banyak kopirok lama deprok bareng gantung 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 Terima kasih.